Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen Ngelanjutin buat ngebahas video-video penampakan Hantu Jepang yang super creepy Kita udah sampai ke part 7 So buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja Videonya Intro So video yang pertama kali ini direkam oleh sekelompok Gus Hunter dari Jepang Yang coba buat eksplor ke sebuah gedung kosong bekas hotel yang sangat besar Dulunya hotel itu dibangun tahun 1951 Dan dinyatakan bangkrut tahun 1967 Tapi, pas masa kejayaannya Pemilik hotel itu sempat melakukan beberapa kali renovasi dan perluasan Bentuk hotelnya tuh kayak disambung-sambung sama konstruksi yang baru Makanya bentuk hotelnya tuh jadi kayak aneh Wajar aja, kalau misalkan orang udah masuk ke dalam gedung itu Bakalan agak sulit buat keluar Warga lokal yang tinggal di sekitar situ juga percaya Kalau hotel itu sangat angker Karena dipercaya Banyak arwah-arwah yang terperangkap di dalam gedung hotel itu Yang tidak bisa keluar Karena konstruksi gedung hotelnya Yang seperti labirin Tim Ghost Hunter ini muter-muter disitu cukup lama Dan mereka juga sempat ngedenger ada suara-suara anak kecil Coba deh, dengerin baik-baik Berboda discakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Jalan keluar dari pintu masuk rumah itu ke arah belakang Takeuchi. Doi sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok yang tadi. Ini creepy banget sih karena sosoknya beneran keliatan sejelas itu men. Dan otomatis ya abis nonton video ini Doi jadi ketakutan setengah mati. Karena takutnya sosok berwarna hitam yang tadi itu bisa aja nempel ke Doi. Atau ngikutin Doi pulang rumahnya. Dan Doi jadi mikir bisa jadi sosok yang pertama tadi. Yang berkali-kali nutupin cahaya lampunya mungkin aja sosok yang sama. Video yang berikutnya ini cukup panjang durasinya. So gak usah gue jelasin panjang lebar ya. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Terima kasih telah menonton. 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 Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, 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 Tidak. Tidak, 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 Tidak. Gue sama sekali gak tau ya apakah yang tadi itu penampakan Atau cuman gelandangan yang tinggal di rumah kosong itu Tapi kalo misalkan yang tadi itu orang Yang pasti itu bakalan lebih creepy lagi ya Karena kalian bisa liat ya tampilannya Itu kayak cewek berambut panjang dan bajunya serbah putih Dan juga ngapain doi itu ngejar-ngejar cowok ini Gue juga sama sekali gak tau ya Nasib dari cowok yang ngerekam video ini tuh kayak gimana Apakah doi baik-baik saja Atau doi malah ngalamin sesuatu yang sangat buruk Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini